Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Persibandu untuk musim 2024-2025 Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persibandu Kabar terbaru hari ini esok dan seterusnya Berikut daftar pemain baru Persibandu 2024 pemain asing Berikut kabar dari Melson Lima berusia 30 tahun posisi sayap kiri Memiliki harga pasar mencapai 4,35 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Persibandu Berikutnya kabar dari Adam Alis resmi merapat ke Persibandu untuk musim 2024-2025 Dengan status pinjaman, Borneo FC resmi meminjamkan ke Persibandu untuk musim 2024-2025 Berikut ada Ezra Walian resmi hengkang dari Persibandu di musim 2024-2025 Posisi sayap kiri nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berikutnya pemain yang resmi hengkang dari Persibandu yaitu ada Stefano Beltrem Berusia 31 tahun asal negara Italia Posisi gelandang serang memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Berikutnya pemain yang resmi hengkang ada Alberto Rodriguez Resmi hengkang dari Persib untuk musim 2024-2025 Posisi back tengah memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berikutnya pemain yang resmi hengkang dari Persibandu yaitu ada Arsan Makarin Berusia 23 tahun posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Resmi tinggalkan Persib dan merapat ke PSPS Selanjutnya pemain yang resmi hengkang ada Fitrul Rustapa Berusia 29 tahun posisi penjaga gawang Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Resmi tinggalkan Persibandu Dan kini Fitrul Rustapa telah resmi merapat ke Bali United Berikut kabar dari Alexander Pato dikabarkan akan merapat ke Persibandu Ternyata itu hanya rumor belaka Persibandu dikabarkan akan mendatangkan Mateus Pato Dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah Posisi depan tengah asal negara Brazil berusia 28 tahun Rumor ke Persibandu Berikut kabar dari Dimas Derajat resmi Welcome Merapat ke Persibandu untuk musim 2024-2025 Dimas Derajat dikabarkan sudah mulai latihan hari ini Selanjutnya Persib resmi mendatangkan pemain asal Brazil yaitu Gustavo Franca Berusia 27 tahun posisi back tengah memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Gustavo Franca resmi merapat ke Persibandu untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Stefano Beltram resmi tinggalkan Persibandu Stefano Beltram usia 31 tahun asal negara Italia posisi gelandang serang Harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah resmi Hengkang dari Persibandu Berikut nada berita terbaru dari Persibandu Persibandu resmi mendatangkan asisten pelatih yaitu Igor Tolik Berusia 46 tahun asal negara Kroasia Igor Tolik resmi merapat ke Persibandu sebagai asisten pelatih Berikut dikabarkan Persibandu akan mendatangkan pemain baru asing yaitu Renan Alves Asal negara Brazil posisi back tengah nilai pasar 5,65 miliar rupiah Usia 31 tahun dirumorkan akan merapat ke Persibandu Berikut Persibandu dirumorkan akan mendatangkan pemain asing Dimitros Kolovos Asal negara Yunani berusia 31 tahun posisi gelandang serang Memiliki nilai pasar 6,95 miliar rupiah Selanjutnya Persibandu dirumorkan akan mendatangkan Georgi Givelesiani Usia 33 tahun posisi back tengah Harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah dirumorkan akan merapat ke Persibandu Kalau menurut kalian gimana guys? Dan berikut daftar pemain asing Persibandu untuk musim 2024-2025 Tujuh asing sudah resmi Yang pertama ada Kevin Ray Mendoza Usia 29 tahun posisi penjaga gawang Asal negara Filipina memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah Berikutnya pemain asing Persibandu yaitu ada Nick Weepers Berusia 31 tahun asal negara Belanda Berposisi sebagai back tengah memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Selanjutnya pemain asing Persibandu berikutnya ada Tiron Delvino Berusia 33 tahun asal negara Spanyol berposisi sebagai gelandang serang Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Pemain asing Persibandu berikutnya ada Ciro Alves Berusia 35 tahun asal negara Brazil posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Selanjutnya pemain asing Persibandu yaitu ada David Da Silva Berusia 34 tahun asal negara Brazil posisi depan tengah memiliki nilai pasar 3,48 miliar Berikutnya pemain asing Persibandu terbaru yaitu ada Mateo Kocijen Berusia 29 tahun asal negara Kroasia posisi back tengah Memiliki harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Mateo Kocijen resmi merapat ke Persibandu Berikut pemain baru asal Dewa United Yang masa pinjam ke Dewa United telah selesai Kini merapat kembali ke Persibandu yaitu Robby Darwish Welcome Robby Darwish di Persibandu Welcome Robby Darwish di Persibandu